semur jengkol ala mamahjad matikan apinya udah ya cukup segini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu semuanya selamat pagi ibu jadi pagi ini mamahjad itu ceritanya mau masak semur jengkol karena mamahjad itu ada banyak jengkol dari mahaji ya karena pesanan si bapak itu mau masak semur jengkol ibu belum tau bagaimana cara masak semur jengkol ala mamahjad bumbu dan bahannya itu sangat simpel saja yang ada ya oke ibu-ibu itu si bapak mau makan mau makan ibu-ibu bang sama telur telur goreng jadi ibu-ibu pagi ini karena mamahjad punya ada jengkol dari mahaji ya ngirim beberapa kali katanya si bapak itu mau bikin mau kepuk kepuk jengkol dan ini jengkolnya direbus dulu ya kalau ngelebus jengkol dimana-mana pada tau nah sekarang mojad mau bikin bumbunya ya untuk bumbunya simple aja ya ibu-ibu ini ada cabai merah bawang merah bawang putih kemiri ada tomat ada rohiko dan ada itu apa namanya ladaku terus nanti ada salam dan serai sedikit kayak gitu ya ini bumbu di blender nah ini bumbu yang tadi sudah di blender sampai halus kayak gini dan ini untuk tambahan ini ada gula ada bahan garam dan micin oke sekarang tinggal masak ini ada bahan garam yang terakhir ini yang terakhir ini ini yang terakhir udah setelah ini sampai matang ya bumbunya ke atas nah sembari nunggu bumbunya mateng dan ini yang direbus tadi juga sudah mateng kita tinggal ambil matikan nah kita akan ambil dan akan dikeprek ya 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 selamat menikmati sudah wangi dan sudah mateng tinggal tambahkan ini ada santan kelapa yang seperti ini saja ya karena tidak ada santan dari kelapa asli ini sudah bumbunya sudah pas ya sudah ada gula, garam, micin pokoknya sudah pas nanti kalau jengkolnya sudah digepreknya selesai semuanya baru tinggal disampurkan nah ini jengkolnya tuh sudah dicuci semuanya ini pertama-tama ngegepreknya biar rata ngakupan begitu ya jadi harus agak beberapa kali ya biar air teh kayak gini enak ya lakukan sampai selesai dan jadilah seperti ini dan sudah digeprek-geprek ya tuh ini ya kan sudah empuk banget waktunya kita masukkan ke bumbu yang sudah mateng tadi ya dan ini bumbunya sudah mantap rasanya di santannya pun cukup kita akan tuangkan ya ini adalah semur jengkol oh iya tadi boleh kasih kecap juga boleh ya ini sudah empuk jadi jangan terlalu lama juga ya tapi kita kasih air lagi aja ini bakalan enak ya kita kasih air ini semur jengkol biar di cacol enak setelah beberapa menit kayak gitu dan airnya sudah meresap ya kuahnya intinya matu udah mateng inilah adalah semur jengkol ala mamah jad matikan apinya udah ya cukup segini nanti itu akan di keceret-keceret gitu nah ini bumbunya sangat kental sekali ibu-ibu lihatlah seperti inilah ya ini merah banget pedes banget ya ini jadi kuahnya biar aja segini ya dan ini bumbunya sudah meresap oke ibu-ibu sekian dulu masak mamah jad yuk kita makan kebetulan video yang kemarin aku bikin gepuk jengkol belum di upload terus ini paginya masih ada dan mamah jad itu mau makan pagi bersama gepuk jengkol yang kemarin bikin ini sisanya tinggal segini lagi orang-orang yang dikasih sama mamah jad gepuk jengkol bilangnya enak enak kalau mamah jad jualan gepuk jengkol katanya ini mantap bener loh ibu-ibu dan ini sisanya tinggal segini lagi dan kalau sempat mamah jad mau makan bersama gepuk jengkol yang sisa kemarin ini dianget pinul jadi begininya itu bayangin sama nasi anget enak banget ibu-ibu ini buatan mamah jad dia Terima kasih.